Intro Selamat datang kembali di channel kami guys Dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki berita terbaru dari tim nasional Indonesia Khususnya tentang rencana menghadapi Thailand Kira-kira ada berita apa saja untuk hari ini ya Daripada kalian penasaran, simak video ini sampai habis Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Publik sepak bola Indonesia tentunya sudah tahu Jika tim nasional Indonesia akan melanjutkan putaran kedua Dalam ajang bergengsi kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Group G Dengan menantang Thailand pada 25 Maret 2021 menantang di Bangkok, Thailand Namun sebelum bertanding Tim berjulukan skuad Geruda itu harus diisolasi selama 14 hari Akibatnya jika partai berlangsung sesuai jadwal Maka tim nasional Indonesia harus berangkat ke Thailand pada awal Maret 2021 nanti Meski demikian, kepastian pertandingan tersebut masih bergantung dengan situasi di Thailand Saat ini kompetisi di negeri gajah putih itu sedang dihentikan sepanjang Januari 2021 Hal ini karena setelah meningkatnya kasus positif COVID-19 di sana FIFA sejatinya mempersilahkan laga digelar sesuai jadwal Hanya saja mereka tetap meminta asosiasi sepak bola Thailand atau FAT Untuk memberikan kepastian terkait kondisi di sana Selain itu, FAT juga harus menanyakan kesediaan tim nasional Indonesia Untuk menjalani karantina dalam dua pekan di Thailand Jika tidak, maka pertandingan tersebut terancam ditunda Mengetahui hal ini, Sekretaris Jenderal FAT, Fatih Tsuwafong turut memberikan reaksi Namun secara mengejutkan, beliau berharap agar semoga pertandingan itu tidak ditunda Dan semoga saja bisa digelar sesuai dengan jadwal Kepada media, Fatih Tsuwafong mengatakan Kami harus melihat situasi dan regulasinya Namun di sini harus mengkuti karantina selama 14 hari Kami harus memastikan tim nasional Indonesia mau atau tidak Thailand juga harus mengkonfirmasi kepada tim nasional Indonesia Bahwa stadion di Thailand sedang ditutup akibat babah virus COVID-19 Jelas, Fatih Tsuwafong Lanjutan, grup G kualifikasi Pila Dunia 2022 Zona Asia Dijadwalkan berlangsung pada Maret dan Juni 2021 Thailand jelas merasa merugi Jika partai kontra Indonesia mengalami perubahan jadwal Lalu dimainkan di tempat netral Fatih Tsuwafong melanjutkan Baik Thailand dan tim nasional Indonesia sama-sama menyisakan 3 laga Kami tidak menginginkan semua pertandingan digelar pada Juni 2021 Kami juga harus mendapatkan 3 poin Jadi memainkan 3 laga di satu tempat itu jelas merugikan kami Bermain di kandang tentu kesempatan yang bagus Pungkas, Fatih Tsuwafong Sedikit informasi saja nih guys Thailand saat ini tengah menduduki peringkat ketiga grup G Dengan raihan 8 poin yang merupakan buah dari 5 pertandingan Ada pun tim nasional Indonesia masih terpuruk di posisi juru kunci Hal ini karena mereka belum pernah meraih satupun kemenangan Dari total 5 pertandingan yang sudah dilalui So, bagaimana? Komentar kalian guys Sampai jumpa di video selanjutnya